Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Pandangan bayi tentang opini masyarakat yang beranggapan bahwa musik jazz itu adalah musik orang-orang kelas sosial tertentu. Nah, monggo dijawab mbak. Bener apa enggak? Setuju apa enggak? Kita maya yang datang dari luar negeri pasti mendapatkan tempat yang lebih tinggi daripada yang berasal dari dalam negeri kita sendiri. Apapun, seringannya kayak gitu. Jazz itu lifestyle. Tapi sehebat-hebatnya kita main musik jazz. Sejauh-jauhnya di genre. Hanya jadi style aja. Tidak bisa menjadi lifestyle. Musik itu pada dasarnya secara original adalah lifestyle. Ini V-lovers walaupun saya satu-satunya yang bukan musisi di sini. Tapi saya berusaha untuk memahami apa yang mereka ngobrolin. Oh, pikir gue paham. Gue juga enggak. Tapi buat abang-abang seleng sendiri. Kan sering juga nih dilibatkan di proyek konser musik atau festival jazz gitu ya. Nah, menurut abang-abang sendiri perkembangan musik jazz di Indonesia udah sejauh mana sih? Kalau tadi Bayi bilang kan katanya di Indonesia tuh emang apa yang dari luar langsung dianggap seolah-olah punya kasta tertentu gitu loh. Tapi kalau kita lihat kan sekarang musisi jazz di tanah air banyak. Perkembangannya gimana? Sejauh pengamatan dari seorang musisi. Kalau menurut gue ya, kalau bicara jazz, beneran udah lama. Dari Norsi dulu, dari jamannya Jack Lesmana, dari jamannya Mariono, jamannya ya orang-orang hebat itulah. Siapa Benny Lukumahua kan udah dari dulu. Udah dari dulu. Dapat tempat di masyarakat dari zaman kita kecil. Dari zaman kita kecil. Oke, nah sekarang ini penerimaan masyarakat udah sejauh mana sih? Ya luar biasa sih menurut gue. Regenerasinya juga bagus. Terima kasih. Isu kebangkitan petai ini dihentikan. Medcom.id A part of Media Group News. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.